Assalamualaikum Buya Saya Tikno dari Cilacap mau bertanya Bagaimana hukumnya melipat lembaran Musaf Al-Quran Dan apa hukumnya mencium Al-Quran setelah kita baca Sebagian ulama mengatakan tidak boleh Dan sebagian lagi mengatakan sunnah Lalu bagaimana pendapat Buya Jangan tanya pendapat kami Kami tidak punya pendapat Kami mengikut ulama-ulama dari buku yang kita baca Ada pun masalah melipat Al-Quran Ini merusak Musaf Bahkan berusaha Al-Quran Kitab Kalau Anda ingin punya Al-Quran kasih tanda Apakah tanda tempelan semacam ini Atau potongan atau pita Jadi jangan membiasakan melipat termasuk kitab Karena melipat ini nanti akan terulang-ulang Akhirnya bisa terpotong Merusak huruf dan sebagainya Kurang menghargai kitab Kurang menghargai Al-Quran Maka upayakan agar tidak melipat Al-Quran Ini sisi adab Sisi tata krama Selagi tidak merusak tidak haram Tapi yang jelas kurang adab Baik kemudian masalah mencium Adalah tidak ada larangan di sini Akan tapi jika ada orang mencium Adalah dalam irama ta'zim Mengakungkan adalah sah-sah saja Karena isyaratnya adalah Mengakungkan kalamullah Jadi tidak ada riwayat pelarangan Sama sekali dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kalau ada yang mengatakan itu adalah diharamkan Sama sekali tidak ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini tidak Jadi Anda boleh menciumnya Apalagi jika dalam menciumnya Anda ada makna ta'zim Mungkin karena Anda telah Meletakkan di tempat yang salah Kemudian Anda akungkan Itu kan bentuk pengagungan saja Dan Al-Quran perlu diakungkan Karena kalamullah Perlu dimuliakan Bahkan tempatnya pun perlu ditinggikan Bahkan kalau kita nyusun kitab dengan kitab Maka Al-Quran adalah paling tinggi Jadi tidak ada Tentang Mencium Al-Quran tidak ada larangan Dan itu adalah Bahkan para salaf melakukan Mencium Al-Quran Mencium mushaf itu ada Jadi mencium mushaf wajar Mencium Bukan satu Artinya tidak ada larangan dalam hal ini Selagi tidak ada larangan Tidak boleh dikatakan itu haram Apalagi dikatakan itu bid'ah Wajar Itu adalah karena kalamullah Boleh dimuliakan Dimuliakan kalamullah Bahkan menempatkannya pun Cara membawanya pun Kita harus dengan hormat Tidak boleh dalam keadaan kita punya hadas Dan seterusnya Termasuk mencium adalah diperkenankan Tentunya catatannya adalah Yang mencium Al-Quran adalah orang yang boleh menyentuhnya Anda dalam keadaan suci punya wudhu Kalau Anda yang tidak boleh menyentuh Yang jangan mencium dong Anda kecuali darurat Menyentuh Al-Quran dalam keadaan darurat Dan juga menciumnya dalam keadaan darurat Misalnya apa Anda di sebuah perjalanan banyak orang berlalu lalang Ada mushaf jatuh Kalau Anda biarkan keinjak sama orang Anda dalam keadaan had wanita had Anda tidak punya wudhu Ambil Simpan Nguliakan Agar tidak diinjak orang Boleh Jadi memegangnya ini adalah darurat Bahkan ini menolong Agar Al-Quran tidak diinjak-injak Setelah itu Setelah Anda terbebas Di tempat yang aman Langsung Anda letakkan Anda berwudhu setelah itu Kalau tidak bisa Setelah Anda masih Mungkin had Wudhu tidak bisa Maka tetap di bawah Diamankan Nanti sampai di rumah Disimpan Seperti itu Dan dimaafkan Karena kasusnya kasus darurat Seperti itu Semoga Allah Menjadikan kita Hamba-hamba Yang bisa mengagumkan Apa yang Allah agungkan Mengagumkan Bakiindan Nabi Mengagumkan Al-Quran Dan mengagumkan syariat Bakiindan Nabi Muhammad S.A.W Wallah alam bisau'at S.A.W